Pelancong pengguna danau itu menjaga kebersihannya, jadi kalian sekali lagi contoh yang baik-baik ya. Jembatan kayunya ini dikasih kawat, jadi kalau orang... Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku Didi Lojavane. Kali ini aku akan mengajak kalian ke salah satu tempat yang paling asik untuk digunjungi bersama-sama dengan teman kalian. Hari ini aku bersama dengan dua teman aku, Mas Fabian dan Mbak Ming untuk berkunjung di tempat ini. Nama tempatnya adalah Lake, atau Lac de Jou, atau Danau Jou, di kanton Vogue. Dan lake ini berada di lembah Jura, di antara pegunungan Jura. Dan al-cucutnya seribu empat meter dari permukaan airwap, jadi lumayan tinggi sekali. Makanya ini bagus sekali untuk digunjungi bersama. Dan aku akan tunjukkan kepada kalian apa kegiatan kami di Lake de Jou ini. Apa saja yang bisa kalian lakukan ketika kalian dapat kesempatan untuk berkunjung di Lake de Jou ini. Karena ini sangat bagus sekali untuk digunjungi bersama saat kalian ada kesempatan. Tapi sebelum aku lanjutin, aku akan bertanya kepada kalian apakah kalian tahu musim summer itu atau musim panas di Eropa itu dimulai bulan apa dan berakhir bulan apa? Pasti kalian kalau belum pernah ke Eropa atau belum pernah baca informasi tentang musim, suatu musim dimulai dan berakhir di Eropa tidak tahu jawabannya. Dan juga yang belum pernah tinggal di Eropa mungkin tidak tahu kapan persisnya musim, satu musim itu dimulai dan berakhir. Tapi aku akan memberitahu kepada kalian supaya kalian mendapatkan informasi tambahan atau pengetahuan umum tambahannya musim panas di Eropa itu dimulai pada bulan Juni. Tepatnya tanggal 21 Juni dan berakhir pada tanggal 23 September. Jadi ini informasi tambahan buat kalian. Dan hari ini itu belum tanggal 21 Juni tapi panasnya sudah bisa dirasakan panas musim panas ya ini sudah bisa bisa dirasakan dari dua minggu yang lalu. Dan ini menjadi suatu bahaya tersendiri bagi warga atau masyarakat Eropa khususnya orang-orang yang tua. Karena udara panas ini dapat membuat orang-orang tua itu sakit jatuh sakit dan bisa kehilangan nyawanya. Makanya pemerintah setempat menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas luar karena panasnya memang luar biasa. Sampai 40 derajat panas sekali dan panasnya kering tidak ada lembab-lembabnya sama sekali begitu. Tapi anyway sebelum aku lanjut jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah support channel aku. Comment, like, share juga. Terima kasih banyak. Dan sekarang aku akan tunjukkan Lake Deju. Atau Lake Deju. Atau Danau Jum di Kanton Vogue. See you soon. Ini piknik masa gini. Kayak mau pindahan katanya. Habis kita install guys, kita install tempat untuk barbeque nanti, untuk kelesehan. Kami, apa namanya, ya, inci-inci makanan untuk kecil dulu gitu. Sebelum kita beraktivitas dalam air. Jadi ya, menikmati hidup sesekali memanjakan diri untuk pergi ke tempat seperti ini. Ya, tempat yang kalian bisa lihat. Danau di atas gunung. Ini di Bali atau di lembah. Bahasa Indonesia itu di, apa namanya, di lembah di antara pegunungan jurah. Kanton Vogue. Itu kanton yang berbahasa Perancis. Naturnya, apa, alamnya juga mendukung sekali. Bagus banget. Airnya bersih. Nanti aku akan tunjukkan kepada kalian. Airnya seperti apa. Jernihnya. Enggak ada sampah plastik. Makan dulu ya. Enak. Ah, lihat ini. Oh, ya, ya. Bravo. Oh, ya, ya. Oke, let's go. gucala. Ya, nah, бол. Ayupong. Fishermore. replication. Giving Ch HDR! selamat menikmati seo-tahak 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 est-ce que tu sens si ce push? non ce n'est pas la push sans bouteau tu vois ça va tomber mais tu peux essayer si tu veux Ya harus, belum, no, itu untuk menjadikan Masa terlalu banyak air Jutis betul tidak di sebuang Jadi mau jika tidak, saya tidak bisa dikembang Jadi saya tidak bisa dicantikan Saya tidak dapat mencantikan Bagi saya selalu Okey Itu sedang menarik Bagaimana menarik Bagaimana menarik Tunggu pas enak ad� jah untuk la pia Aduh 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 Nah ini ayamnya harus dibalik-balik Karena kalau nggak dibalik-balik Dia nggak akan matang rata Bukan dibalikin ke orang tuanya Ini ayam memang udah halal Karena sebelum kita beli Kita udah baca bismillah Hahaha Just kidding guys Anyway Soon it's gonna be ready And we're gonna have our lunch Here at private beach I would say look at this beach Yes This is our private beach For today Ini lalapanya Timun Salat Salat Timun ada Pada saat musim dingin Nah ini keren sekali Ini dibawahnya padahal Tidak ada apa-apanya ya Tidak ada kalinya atau apa Tapi dikasih jembatan seperti ini Untuk Ya Membuat orang lebih enak Jalanya Jalanya mungkin Dari Kayak tanah Tanah Lihat Jadi Lebih keras atau Belumpur gitu ya Nah itu kan kawan-kawan Kalau bisa lihat Pakai kawat Jadi jaring-jaring kawat Ya Ini Sekitar Pegunungannya Seperti yang kalian lihat Di video ini Banyak Pohonan Yang Tumbuh besar Hijau Ya Karena musim panas Jadi mereka Menumbuhkan Dedaunannya Ya memang udaranya tergolong Lebih dingin Daripada Udara yang ada di kota Genewa Misalkan Di Lake Atau Di Danau Genewa Karena Airnya kan Langsung Alirannya dari Pegunungan-pegunungan Jura ini Jadi Langsung Seperti Fresh gitu Oke Lac du Joux Atau Danau Joux ini Ternyata di Lembah Gunung Jura Atau Tepatnya di Kanton Vaux Jadi Danau ini Sangat populer Menjadi Desinasi yang sangat populer Bagi para Pecinta Alam Dan juga Bagi mereka yang suka Dengan olahraga Luar ruangan Jadi Kalau saat Musim Summer Atau Musim Panas Mereka Pada Berlayar Apa namanya Jet Ski Atau juga Kayaking Dan juga Berenang Dan disini Banyak sekali Apa namanya Kegiatan yang dapat dilakukan Seperti Lelong Atau Sepanjang Jalan ini Pada saat Winter Kadang-kadang Kalau pas Cuacanya Sangat dingin Ekstrim gitu Danau Ini Membeku airnya Jadi Ada banyak Apa namanya Wisata Untuk Wisata Musim dingin Yang mereka Berski Atau Ice skating Menarik sekali Lag Juju Atau Danau Juju Terletak di Atas Pegunungan Jadi Altizutnya Sekitar 1004 Meter dari Permukaan Laut Itu keren sekali Di atas Bukit Danau Danau Luas sekali Untuk Luasnya Sekitar 9,5 Kilometer Persegi Kemudian Untuk Panjangnya Dari sana Sampai Ujung Jauh Itu sekitar 9 Kilometer Dan Larger Luas Dari sini Kesana Itu sekitar 1 Kilometer Tapi Kalau dari Dari penglihatan Saya ya Mungkin lebih Daripada 1 Kilometer sendiri Itu tambahannya Untuk Temperature Airnya Ya Kalau pada saat musim Panas ya Mungkin sampai 24 Derajat Celcius Ini keren sekali Untuk dibuat Renang Nanti aku akan berenang Jadi ya Seperti kalian ya sendiri Sedikit orang berjalan Kenapa resposta Result Lama Him selamat menikmati 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 wow, look at that it looks so delicious sangat terlihat enak saya harus membaliknya karena kalau tidak membalikin bisa kebakar bagian yang sudah kepanggang ini selamat menikmati ini menarikmati ini menarikmati ini menarikmati ini menarikmati ada salad menarikmati ini menarikmati akan menjadi pengiring dari makan malam kami ini menarikmati ini menarikmati selamat menarikmati ini menarikmati selamat menarikmati lak de jiu dan menarikmati ko di Jauh itu menarikmati ini menarikmati dan sangat sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ke danau di kantong vu dan aku harap juga kalian sudah melihat video bagaimana bersihnya danau itu dan kalian harus meniru atau mencontoh bagaimana penduduk disini atau pelancong pengguna danau itu menjaga kebersihannya jadi kalian sekali lagi contoh yang baik-baik ya supaya kalian juga mendapat atau memiliki tempat wisata yang bagus dan terima kasih sudah melihat video-video aku channel aku, klik subscribe dan tekan tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku aku Didi Leja Wane, sampai jumpa lagi ciao